Pemirsa TNI Angkatan Darat kembali menjadi juara umum untuk kesebelas kalinya pada turnamen tembak Australian Army of Skilled Arms at Meeting atau AASAM. Dalam AASAM ini TNI Angkatan Darat menggodol pulang 36 medali emas. Perelatan turnamen menembak militer Australia 2018 digelar oleh Angkatan Darat Australia selama 18 hari. Mulai 23 April hingga 10 Mei kemarin di Puket Vial Military Range, Victoria, Australia. TNI Angkatan Darat kembali menorekan prestasi gemilang di pentas internasional dengan menjadi juara umum. Mengoleksi 36 medali emas, 18 perak dan 13 perunggu di berbagai materi lomba tembak yang diperebutkan. Sementara posisi kedua ditempati tuan rumah Australia dan tempat ketiga oleh Malaysia. Tujuh petembak Indonesia masuk dalam jajaran 10 petembak terbaik. Tim dipimpin oleh Komandan Kontingen Kolonel Infantry Habib Mahfud yang kesehariannya menjabat Komandan Brigif Raider 13-1 Kostrad. Negara-negara yang ikut berpartisipasi dalam lomba tembak internasional tahun ini diantaranya Australia, Malaysia, Jepang, Selandia Baru, Amerika Serikat, Korea, Kanada, dan Singapura. Terima kasih.